Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, saya akan mengulang mungkin ada bacaan yang kurang jelas di dalam pembacaan yaitu kata mutiara yang ke-47 di bab yang ke-6, untuk itu mohon disimak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadisu ada pun bab yang ke-6, walam makana dan ketika ada apa zikru zikir huwa, yang ada pun zikir itu sababu hayatil kolbi, menjadi sebab hidupnya hati. Wa terkuwu dan meninggalkan zikir itu sababu mauti, menjadi sebab matinya hati. Wa fila hadisi dan di dalam hadis Rasulullah SAW, Masalul Lazi ada pun perumpamaan orang, itu ya zikuru yang berzikir atau yang ingat robbahu kepada Tuhan Ya'allazi. Dibandingkan dengan ada pun orang yang berzikir, siapa Allah di robbahu kepada Tuhan Ya'allazi. Itu kama salil hayi perumpamaannya, seperti perumpamaannya orang hidup walmayiti dan orang mati. Zagaro telah menjelaskan siapa musonet, ala mata hayatihi akan indikator atau tanda hidupnya hati, wa mautihi dan matinya hati. Di awal babi yang ke-6. Waqala mata berkata siapa musonet dalam hal ini, Ibnu Atoy lasagandari. Setengah atau sebagian daripada tanda matinya hati. Ada mulhazani, ada pun tiada susah alama atas sesuatu, alama atas sesuatu fataka yang hilang. Apa maka kepada kamu minal muhafafati dari beberapa ketaatan-ketaatan. Wa tarukun nadami dan meninggalkan rasa menyesali, artinya tidak menyesali alama atas sesuatu fataka yang kau lakukan. Minwujudizalati karena adanya keterkelinciran, keterkelinciran atau karena adanya kesalahan-kesalahan. Kultus saya katakan mautul kolbi maka ada pun matinya hati, sababuhu maka adkit, sababuhu maka itu ada pun sebab matinya hati. Salah satu asya ada tiga perkara. Pertama, bisa dibaca ya tentang hubbud dunia, yaitu cinta dunia, waluhuflatu dan lalai. Ya alikrillah dari berdikir kepada Allah. Wa irsalu jawarihi dan melepaskan. Artinya membiarkan anggota tubuh bimaasilah ada di dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Wa sababuhayatihi dan ada pun sebab hidupnya hati. Itu salah satu asya ada tiga perkara. Pertama, azduhdu, ketusut ketunia di dalam masalah dunia. Wal istiwalu dan istiwal artinya sibuk. Ya, bidikirlahi dengan mikir kepada Allah. Wa suhbatu awliyaihi dan bersuhbah, berteman, berkumpul atau bersama-sama. Wa suhbah itu dengan para kekasih Allah. Wa alamatun mautihi maka ada pun tanda matinya hati. Seseorang itu salah satu asya ada tiga perkara. Dirinya ya, Adamul Hazani pertama tidak ada rasa galuk, tidak susah. Alamat terhadap sesuatu fatah yang hilang. Fatah yang ditinggalkan. Fatah yang hilang apamah minatoh hati dari ketahatan-ketahatan. Watar kunadami dan tidak merasa menyesali alamat atas sesuatu. Fatah yang kamu kerjakan minatoh hati dari kesalahan-kesalahan. Yang ketiga adalah Dan pertemananmu kepada orang-orang yang lalai al-amwati dan yang menjadi orang-orang seperti orang-orang mati. Wa dalika dan ada pun hal itu. Karena li'an nasudurat ta'ati. Karena munculnya ketaatan. Minal abdi dari seorang hamba. Itu ulwalus sa'adati menjadi ciri atau tanda kebahagiaan. Wa sudhulul maksyati maka ada pun munculnya kemaksiatan. Itu alamat syakawati menjadi tanda. Tanda daripada kesusahan. Penderitaan. Wa ingkana. Wa ingkana. Maka jika ada. Apa hal kol buwati itu? Hayyan hidup bin ma'rifati dengan ma'rifah. Wal imani dan iman. Maka alamahu akan menjadikan sakit. Alamahu maka akan menjadikan sakit. Yujibu kepada hati. Apamah sesuatu yujibu yang menuntut atau yang mewajibkan. Apamah syakawat tahu akan penderitaan. Atau akan kesusahan daripada hati. Wa afrohahu dan akan memberikan bahagia kepada hati. Apamah sesuatu yujibu yang menuntut. Yujibu yang mewajibkan apamah syakawat tahu akan kebahagiaan hati. Atau takulu atau kamu bisa katakan. Suduru to'abdi. Anda pun munculnya ketahatan. Min al-abdi dari seorang hamba itu alamatun menjadi tanda ala ridho ma'ulahu. Terhadap ridho nya. Kekasihnya. Yaitu kekasihnya hamba. Ya hu nya itu kepada al-ab. Wa sudurul maksiyati. Dan ada pun munculnya kemaksiatan. Itu alamatun sebagai tanda ala wadbi. Atas marahnya. Atas wudhub. Atas wudhub. Kepada siapa? Atas wudhubnya. Maulah. Atas wudhubnya maulah. Atas wudhubnya. Kepada siapa? Atas wudhub. Malau'is bahaya. Atas yeti alhayyu yang hidup. Itu yuhissu akan bisa merasakan. Bih-ma dengan sesuatu yurdihi yang menjadian ridho. Apam-ma ku kepada kalbul-hayyu. indah maulahu di sisi, siapa di sisi yaitu kekasihnya Al-Qurbul Hayyum bayafrohu maka sehingga menjadi bahagia Abah Al-Qurbul Hayyum wama dan sesuatu ya itu, jadi yang disebut dengan hati yang hidup adalah hati yang merasa merasa terhadap sesuatu yang diridui oleh, yaitu oleh kekasihnya sehingga ini menjadi bahagia wama dan sesuatu yuskiduhu yang menjadikan marah yuskiduhu yang menjadikan apa namanya membenci atau murkah ya, menjadikan murkah hu akan ma'alaihi atas hati wama dan sesuatu yuskiduhu yang menjadikan murkah ya, yang menjadikan murkah maulah yang menjadikan murkah apa ma'alaihi atas handa eh atas Al-Qurhayyum Maka kemudian menjadi susah atau sedih, itu hati yang hidup namanya jadi ketika mendapatkan rito ya, ketika merasakan rito nya Allah, maka dia selamat ketika dia merasa merasa dibenci di bendu dimurkai oleh Allah, maka dia merasa susah wal-kulbulmai itu berbeda dengan hati yang mati wal-kulbulmai itu maka ada pun hati yang mati itulah yuskiduh tidak pernah merasakan apakulbulmai hati yang mati hati yang mati indau di sisi yaitu hati yang mati apa yang sama wujudu toati wal-maksiyati adanya ketaatan dan kemaksiyatan itu bagi hati yang mati itu sama layafrohu tidak merasa senang bi-toatin wa mu'afakotin tidak merasa senang layafrohu tidak merasa senang apa kolbulmaiyit hati yang mati itu sama hati yang mati bi-toatin dengan ketaatan wa mu'afakotin dan mu'afakoh ya mu'afakoh itu bisa memenuhi pacipan itu tidak merasa senang walayazzanu tidak merasa susah apa hati yang mati ala zalatin atas kesalahan walamaksiyatin dan tidak pernah susah juga terhadap kemaksiatan kama sebagaimana wadabun ma'itu syaknul ma'iti akan keberadaan ma'it filhisi di dalam rasa jadi hampir sama dengan ma'it yang tidak bisa merasakan apa-apa wafil hadisi dan di dalam hadis kan rasulillah s.a.w. dari kanjeng rasul s.a.w. anna hu sesungguhnya nabi muhammad s.a.w. itu koladawuh man adabun barang siapa sarot hu sarot yang menjadikan senang hu kepada man apa hasanaku kebaikan 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 yang mat wasaat dan menjadikan susah hu akan hu kepada man apa saya aku kejelekan kejelekan bahwa maka adabun orang yang senang ketika melakukan kebaikan dan susah ketika melakukan apa kesalahan bahwa mu'min maka itulah orang mu'min yang sejati wakulah dan dawuh siapa awtullah bin mas'ud awtullah bin mas'ud awtullah bin mas'ud al-mu'minu ada pun orang mu'min itu ya roh selalu melihat siapa mu'min dulu bau dosanya keanahu seakan-akan ya seakan-akan dosa itu fi asli jabalin ada di pucuk gunung yahofu yang yang takut siapa mu'min ayyakoa akan jatuh ya ayyakoa akan jatuh apa aslu jabal ya alihi atas apa atas mu'min itu jadi bedanya antara orang mu'min dan orang fajir wal fajiru sedangkan orang fajir itu ketika ya roh melihat siapa fajir dunuh bau dosanya jadi kalau orang mu'min melihat dosanya seakan-akan dosanya itu ada di pucuk gunung khawatir satu ketiga bahwa dosa yang ada di pucuk gunung itu akan menjatuhinya berbeda dengan orang fajir ya roh melihat siapa fajir dunuh bau dosa-dosanya fajir galubah bin seperti apa seperti lalat wako ayang wako ayang menclok menclok itu yang bertengker apa lalat ala anfihi di atas hidungnya fajir pakola maka kemudian berkata siapa fajir bihi kepada duhan hakada seperti inilah wako rahuh maka kemudian menjadikan terbang siapa fajir hu kepada duhan itu terkait dengan dosa berbeda dengan orang orang mu'min kalau orang mu'min ada kekhawatiran besar dosa itu akan menimpa sedangkan kalau orang fajir dia tidak khawatir ya dosa itu di apa namanya diselentik gitu aja ya di apa diusir begitu seperti usir lalat yang lain bagi tapi lain bagi tidak buli lalabdi bagi seorang hamba ayyayribah untuk mentahlib siapa hamba anna doro kepada pandangannya ilajani bidanbi terhadap sisi dosa wa yagilluah maka kemudian menjadi sedikit aparodau harapannya hamba wa yasiudan menjadikan jelek siapa hamba al-dorna akan bukanya disayidi kepada tuannya hamba kama sebagaimana asyara telah memberikan isyara ilaj kepada hamba dikoli dengan da'u kata mudara yang ke-48 ini akan kita lanjutkan kemudian nah ini saya baca kembali biar bagi yang memaknai itu biar mudah ya mungkin kemarin itu agak ya bercampur jadi saya juga ada waktu yang sangat mendesak kemarin jadi tidak santai begitu maka ini saya ulangi dikata mudara yang 46 itu biar mempermudah bagi para pembaca dan yang memutolah akhidab ini dan Alhamdulillah saya mudah-mudahan jadi imbu yang manfaat dan kami akhiri wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih